Pemirsa, laporan dari Pondok Pesantren ini sudah kita liput dan konfirmasi kembali. Langsung saja berikut liputannya. Beginilah saluran air limbah rumah tangga yang berada di kampung Cengkel, Kelorahan Cilajah, kecamatan Majasari, Pandeglang, Banten. Dengan keberadaan pipa seperti ini, limbah sampai mengalir ke halaman rumah salah seorang pemilik Pondok Pesantren. Akibatnya, bau tak sedap mengganggu warga sekitar. Puluhan santri di Pondok Pesantren itu pun memilih untuk keluar karena tidak kuat menahan bau tidak sedap. Pemilik Pondok Pesantren, Hayati, mengaku sudah seringkali menegur pemilik rumah agar membuat septic tank. Namun tegurannya tidak pernah digubris. Pokoknya ada pengajian ya, terus kalau itu kena bau, kena bau dari sealkan itu, terus gimana saya ke bau? Padahal sama suami ya, udah sabar aja. Terus emang gimana ya, nggak enak. Terus angk-angkau sini banyak pengajian, orang-orang pada kesini. Mana kayak ke bau? Ke bau, bau, bau. Pas dilihat, ya kelihatan kotorannya juga, kelihatan. Saat dikonfirmasi pihak Kecamatan Majasari sudah mengecek ke lokasi dan akan membantu membuatkan septic tank. Kita akan bagi pembuangan airnya. Nah ini kita bagi, nanti di atas itu kita bagi. Kita ada, betulan di sebelah kanan jalan, kiri jalan itu ada sungai. Nah kita akan buang ke sana. Kita akan cari solusinya, kita bangun dulu solokan yang kemarin, kita dalamin dulu, kita bangun lagi, kita perbaiki, kita bagusin lagi. Nah nanti kami dari Kecamatan akan membangun itu dari dana daklo nanti. Doni juga menjelaskan limbah rumah tangga bukan sengaja dibuang ke halaman rumah warga atau pondok pesantren, melainkan septic tank penuh saat musim penghujan. Demikian laporan Siti Ma'rufah dari Pandeglang, Banten. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum.